Jumat, tanggal 4 November 2022, konser grup K-pop, NCT-127, di AISBSD, Tangerang Selatan, Banten dibubarkan polisi. Polisi membubarkan konser NCT-127 dengan alasan sudah lebih dari 30 orang pingsan dalam konser NCT-127 tersebut. Setelah konser NCT-127 dibubarkan, kata dibubarin pun jadi trending topik Twitter, bagaimana dengan konser hari kedua. Rencananya, NCT-127 akan menggelar konser dalam dua hari yakni, Jumat tanggal 4 November 2022, dan Sabtu tanggal 5 November 2022. Kekacauan konser NCT-127 ini menurut saksi mata salah satu penonton, sabila awalnya tidak terjadi apa-apa hingga ketika member NCT-12 menyanyikan lagu sembari melempar bola. Sabila mengatakan, awalnya gak ada apa-apa, lalu ada bagian saat NCT lempar-lempar bola. Penonton di bagian standing di chat satu itu pada maju-maju. Jadinya kan banyak yang kedorong di depan. Terus ada yang pingsan katanya karena itu. Setelah terjadi aksi dorong-mendorong ini, menurut Sabila, ia melihat beberapa anggota NCT-127 marah kepada penonton. Sabila mengatakan, selesai lagu itu, member Tayeyong sama Doyong itu marah banget. Ada kali 5-10 menit mereka marah-marah gitu. Terus mereka balik ke panggung gitu aja. Selanjutnya, setelah beberapa saat para member NCT-127 tidak terlihat di panggung. Menurut Sabila, penyelenggara acara kemudian mengumumkan bahwa konser dihentikan. Sabila mengatakan, sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, diumumkan sama staff kalau gak bisa dilanjutin. Kepolisian juga bilang gak bisa dilanjutin, karena banyak yang pingsan. Pengumuman tersebut membuat kecewa Sabila. Sebab, banyak penonton yang menonton dengan tertib seperti dirinya, harus dirugikan akibat ulah penonton yang rusuk. Selain itu, NCT seharusnya dijadwalkan menyanyi hingga 6 lagu lagi sebelum konser ditutup. Yang penonton dudukkan enggak merusuk, kami anteng saja, aman saja. Gue jujur merasa rugi, antara sedih, kecewa, mau nangis, mau marah, tapi enggak tahu marah ke siapa juga. Karena masih ada sekitar 5-6 lagu yang belum dinyanyiin, kan lumayan. Mau refund tiket rasanya, ungkap Sabila dengan sedih seperti dikutip tribunkaltim.co dari tribunnews.com di artikel yang berjudul Kronologi konser NCT 127 dihentikan menurut saksi mata, berawal dari lempar-lempar bola. Di sisi lain, ia bersimpati kepada penonton yang pingsan lantaran berdesak-desakan. Usai konser dibubarkan, Sabila terpaksa harus mengangkat kaki dari BSD dan pulang ke rumah dengan langkah yang berat. Menurut dia, konser NCT 127 kali ini memiliki banyak tantangan mulai dari isu bom sebelum acara hingga dihentikannya acara karena kerusuhan. Terima kasih telah menonton!